Ini adalah Alex Pada kesempatan ini, Alex akan membahas sesuatu yang menjadi masalah nasional Dan hal ini membutuhkan perhatian para orang tua yang memiliki balita Yaitu Stunting Pertanyaannya, apa itu stunting? Menurut UNICEF, stunting adalah keadaan pada anak usia 0-59 bulan Yang mengalami keadaan di mana tinggi badannya lebih rendah daripada anak seusianya Angka kejadian stunting di Indonesia sudah mencapai 30,8% menurut hasil pemontauan status isi 2021 Selanjutnya, apa sih penyebab stunting? Penyebab stunting terdiri atas penyebab langsung dan penyebab tidak langsung Penyebab langsung dari stunting adalah yang pertama asukan gisi yang kurang Contohnya Makanan kurang bergisi sejak masa kehamilan Makanan kurang beragam dan tidak seimbang Pemberian asih tidak eksklusif dan makanan pendamping asih tidak adekuat Penyebab langsung dari stunting yang kedua adalah penyakit infeksi Contohnya, diare, ispah, dan penyakit infeksi lainnya Sedangkan penyebab tidak langsung dari stunting adalah faktor ekonomi keluarga, keterbatasan langan kesehatan, dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi Bagaimana mengetahui ciri anak stunting? Wajah anak tampak lebih mudah dari usianya, pertumbuhan tulang terhambat, kurang perhatian atau fokus, dan pertumbuhan gigit terlambat Kaka yang diakibatkan oleh stunting? Akibat dari stunting terbagi atas akibat jangka pendek dan akibat jangka panjang Akibat jangka pendek dari stunting adalah menurunnya kekebalan tubuh, gangguan metabolisme tubuh, dan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal tidak adekuat Akibat jangka panjang dari stunting Pertama, gangguan pertumbuhan fisik Kedua, kejerdasan anak terganggu, dan ketiga, resiko tinggi munculnya penyakit Salah satu program pemerintah untuk percepatan pencegahan stunting adalah PMT atau Pemberian Makanan Tambahan PMT atau Pemberian Makanan Tambahan yang diberikan adalah pangan lokal dan biskuit Olahan pangan lokal Sulawesi Utara dengan kandungan gisi tinggi adalah tinutuan Timutuan merupakan makanan lokal yang terdiri dari bahan makanan beras, singkong, labu, jagung, dan kangkung Kandungan vitamin terbanyak dalam tinutuan adalah vitamin A Timutuan dapat dijadikan makanan pendampikasi dengan gisi yang maksimal Nah, mari kita semua berpartisipasi dalam program pencegahan stunting Ayo cegah stunting Terima kasih telah menonton!